I've been in and out my mind since I hit your phone I've been counting up the times that I did you wrong I just want you by myself when I get real gone Feel it's been a little while since we got along Halo semuanya, balik lagi di channel Kono Exacore Nah, pada video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial lagi Yaitu bagaimana cara mengubah atau mengatur MB WhatsApp yang kita gunakan Menjadi tampilannya full seperti WhatsApp iOS atau WhatsApp originalnya Iphone Karena kalian tahu sendiri Tampilan dari MB WhatsApp versi paling terbaru Belum 100% mirip seperti tampilan WhatsApp iOS atau WhatsApp Iphone Disini saya akan buka aplikasi MB WhatsApp saya Jika kita tarik dari bawah ke atas Nah disini kalian bisa perhatikan Ada fitur yang membuat WhatsApp ini kurang mirip seperti WhatsApp iOS Ini dia fiturnya yang saya tandai Nah, cara menghilangkan fitur ini kita cukup memasang tema Oke, kalian pasti penasaran Bagaimana cara memasang temanya Nah, tanpa konsepasi Langsung aja kita gaskan ke tutorialnya And check this out Oke, langsung aja kalian download temanya Linknya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi di bawah Secara pre alias gratis Nah, untuk tema ini bukan saya yang buat ya guys ya Untuk nama pembuat dari tema ini Ini dia Kalian juga bisa mengunjungi pembuat tema ini Nanti linknya saya akan pin di komen Kalian tinggal cek saja Oke, jika kalian sudah selesai menulis temanya Langsung kita ekstrak sekarang temanya Seperti biasa buat kalian yang belum mempunyai aplikasi File Manager Z Archiver ini Kalian download terlebih dahulu di Google Play Store secara gratis Karena aplikasi ini serba guna guys Bisa menekstrak file atau folder yang berformatkan Sip beserta RAR Dan kita tinggal cari Dimana tempat kita menaruh file temanya Untuk nama file temanya kayak gini Rengginang.sip kecil banget coy Cuma 18KB gak nyampe 1MB Langsung kita ekstrak Kita pencet sekali kita pilih ekstrak Here atau ekstrak disini Kalian masukkan passwordnya Renyah kayak gitu Huruf besar semua atau huruf kapital Jika sudah kalian pencet oke Sekarang kalian buka folder yang gini Yang barusan kalian ekstrak Disini ada 2 pilihan Ada tema yang blur chat Ada tema yang tanpa blur chat Disini terserah kalian mau pasang tema yang Mana nanti Oke langsung kita pasang temanya Kita buka aplikasi MB WhatsApp kita Disini kalian bisa perhatikan Tampilan MB WhatsApp saya kayak gini Cara memasang temanya kita pencet yang Ini yang pengaturan Kita pilih MB Prevents Lalu disini kita pilih tema atau themes Yang di atas universal Kalian pencet yang ini yang sedang day Logo plus di pojok kanan atas Kita pilih memuat tema Lalu kalian cari Di mana tempat kalian Mextrak temanya barusan Seperti yang saya bilang di awal tadi Kalian mau pakai yang versi blur chat Atau yang tidak Kalau saya sendiri pakai yang blur chat Disini juga terserah kalian mau pasang tema yang Putih atau yang hitam Saya sendiri akan pasang tema yang light Atau yang putih Ya sudah kita kembali Kita reopen MB WhatsAppnya Atau open ulang Disini masih ada bug Tampilannya terpotong kayak gini Cara menghilangkannya Cara menghilangkannya atau menyempurnakannya Kita pergi ke setting lagi Kalian pilih MB Prevents Kalian pilih other setting Yang di atas tema Prevents ini Atau pengaturan lain bahasa Indonesia Kita pilih raw resizer Atau yang saya tandai Dari 140 kita setting Atau kita atur ke 200 Jika sudah kita pencet OK Lalu kita kembali Nah maka tampilan WhatsAppnya Sudah kayak gini Nah jika kalian ada masalah dengan Logo di bawah ini yang saya tandai Masih kekecilan Kita bisa membesarkannya Kita pergi ke setting lagi Kita pilih MB Prevents lagi Kita pilih home screen Kita pilih manage tabs Yang di bawah header Scroll ke bawah Kita pilih icon size Kita pakai yang 50 Jika sudah kita OK Lalu kita kembali Nah maka tampilan dari MB WhatsApp kalian Sudah full mirip seperti tampilannya MB WhatsApp iOS Atau MB WhatsApp iPhone Tidak ada lagi tampilan yang mengganggu Seperti yang tadi Kalian bisa perhatikan disini Sudah full seperti tampilan WhatsApp originalnya WhatsApp iOS Atau WhatsApp iPhone Oke guys mungkin segini aja Untuk video kali ini Buat kalian yang ada pertanyaan Comment di bawah Atau bisa juga kalian comment di IG saya And see you next video Saya cabut Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax